Atau salah-salah huruf 1, 2, salah pengetikan, tetapi dalam dawan itu kita tidak menerima bahwa itu clerical error. Kalau memang dikatakan clerical error, clerical errornya terlalu banyak, karena sampai berhalam-halaman, artinya di halaman 3, di halaman 5, di halaman 7, di halaman 9. Sehingga menurut kita sangat wajar kalau hakim kemudian memutuskan bebas dan kakak kita harus keluar dari tahanannya. Hari ini memang saya ngalamin kayak kita mau lahiran, kayak nunggu lahiran, dari pagi teman-teman lawyer jam 9 sudah standby di kejaksaan. Karena semalam kami coba langsung ke ketahanan, oke kita sangat paham ada administrasi harus dilakukan. Tapi kita menjadi tidak sabar karena dari jam 9 sampai jam 12 masih belum ada dengan alasan jam 1, jam 2 sempat saya sudah sembilan. Kalau begitu, kalau memang tidak segera diproses, saya bilang kita berarti akan ambil sikap. Kita langsung komeransi pers di sini bahwa ada yang salah dengan Republik ini, gitu kan. Karena putusan kebebasan seseorang yang sudah dirampas, kenapa harus dihabat, gitu kan. Tetapi dengan beberapa pertimbangan dan maksudnya juga, oke kita harus sabar sedikit. Kita ikutin, kalau memang sampai sore tidak diproses, maka kita akan mengambil sikap, gitu kan. Ini bukan sekedar persoalan seorang Nelly satu orang, bukan. Buat kita ini adalah simbol. Dan simbol ketika satu kemudian diabehkan, bisa saja yang lain juga diabehkan. Dan kita tidak mau itu terjadi, gitu kan. Terus selanjutnya, proses selanjutnya, kita sesudah dapat surat, kita memang menunggu. Kita sudah jemput lebih awal di rutan Kondok Bambu, gitu kan. Kakak kita pasti, nanti pasti akan cerita sendiri betapa gelisahnya. Lebih dari orang mau lahiran, saya pikir, gitu kan. Kalau saya mau orang lahiran, dia lebih kayaknya, gitu kan. Jadi, begitu, pasti begitu, apa ya, deg-degan, begitu berharap, begitu luar biasa campur adu. Saya yakin itu. Saya pun merasakan hal yang sama, gitu kan. Maka, begitu ada kesempatan, sesudah proses administrasi kita lalui, Alhamdulillah, kakak kita akhirnya keluar, gitu kan. Memang ada satu proses kembali yang harus kita hadapi, tetapi apapun itu, hari ini kita ucap syukur Alhamdulillah, karena Allah kasih kesempatan untuk Kak Nelly hadir di antara kita kembali, tidak jauh dan terpisah dengan kita. Ada memang putusan yang membuat kakak harus keluar dari tahanan, yaitu hakim memberikan putusan setelah nomor 1473 garis miring Pinsus, garis miring 2017, garis miring PNJKT Sel, yang amar putusannya adalah sebagai berikut, yang pertama, mengabulkan eksepsi atau keberatan penasih hukum terdakwa. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum, nomor register perkara PDM 883, garis miring JAKSEL, garis miring 12, garis miring 2017, tidak dapat diterima. Yang ketiga, membebaskan terdakwa Nelly Rosa Yuliana dari tahanan. Dan yang keempat, membebankan biaya perkara yang tibul dari perkara ini kepada negara. Nah, saya pikir itu hal yang sangat krusial. Kita sebenarnya sangat berharap dua eksepsi kita, dua-duanya diterima, jadi tidak perlu lagi berhadapan dengan hukum. Meskipun hari ini memang kita dengar JAKSA menyatakan banding. Itu persoalan lain. Yang jelas hari ini kakak hadir dulu di tengah-tengah kita. Kita akan sama-sama hadapi, kita sama-sama akan fight. Nah, terkait dengan lawyer. Lawyer, saya pikir yang bisa dilakukan, tim pengacara hanya berusaha semaksimal mungkin. Bahwa kita tidak pernah menjanjikan apapun. Kalau ada lawyer yang justru menjanjikan tentang kemenangan, pasti saya bilang bahwa lawyernya pasti tidak benar. Jadi kalau saudara justru mendengar, lawyer ini bisa ini, pasti menjamin ini, saya pastikan. Lawyernya pasti tidak benar. Yang bisa dijanjikan lawyer adalah, bahwa dia akan melakukan semaksimal yang dia bisa lakukan, demi kepentingan kliennya. Bukan menjanjikan kemenangan. Bukan menjanjikan kebebasan. Tapi berusaha betul bagaimana kliennya terbebas dari jurat hukum. Yes. Beda ya? Jadi, kalau di luar sana, udahlah saya urus nanti saya bebas, saya pastikan pasti tidak benar. Dengan...